Intro Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Bakamla berhasil mengungkap penyelundupan sabu seberat 436,30 kg di Kepulauan Seribu. Berawal dari informasi dari tim BNN, petugas BNN langsung melakukan penyergapan para pelaku di sebuah homestay di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Tiga orang pelaku berinisial MUL, SH, dan MG yang bekerja sebagai kurir ditangkap oleh petugas. Saat dilakukan penggeledahan, petugas juga mengamankan 21 bungkus berisi 433 kotak plastik yang berisikan 436,30 kg sabu. Menurut Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Paul Arman Depari, jaringan ini merupakan jaringan internasional timur tengah Indonesia dan dikendalikan oleh seorang narapidana di lapas kelas 2B Selawi, Tegal, Jawa Tengah berinisial DA alias Alex. Selain itu, BNN juga berhasil mengungkap tiga kasus penyelundupan narkoba jenis sabu jaringan Medan Palembang dengan barang bukti sabu seberat 25,90 kg dan 4 orang tersangka. Sementara itu, dua kasus juga diungkap BNN di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dengan total barang bukti sabu seberat 3,99 kg dengan total tersangka yang diamankan sebanyak tiga orang tersangka berinisial SD, UA, dan AR dari dua kasus di Cengkareng. Sudah jelas ini adalah jaringan internasional. Kami menduga ini berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Kediatannya ini berbeda dengan jaringan-jaringan yang selama ini kita lakukan penangkapan dan penyitaan terutama dari fisik dan bentuk barang bukti. Secara kasar-kasar kita lihat, biasanya itu dengan T dibungkus dengan T atau B atau T Nah kalau ini dengan coverware, dengan logo-logo tertentu. Nah oleh karena itu, kita bisa pastikan bahwa ini semua adalah jaringan internasional yang berkolaborasi dengan jaringan lokal di Indonesia. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.